Sintai Yong bongkar strategi Timnas Indonesia bakal terus pakai pemain naturalisasi dalam jumlah besar. Sintai Yong bongkar strategi Timnas Indonesia di masa depan bakal terus pakai pemain naturalisasi dalam jumlah besar. Menurut Sintai Yong itu adalah cara efektif. Hal itu diungkapkan Sintai Yong dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Base Eleven. Sehingga Sintai Yong pun akan langsung mencarinya di Eropa. Sintai Yong mengaku tidak mudah mencampur pemain lokal dan naturalisasi. Sehingga Sintai Yong pun akan langsung mencarinya di Eropa. Sintai Yong mengaku tidak mudah mencampur pemain lokal dan naturalisasi. Saat ini, Sintai Yong masih berada di kampung halamannya, Korea Selatan. Ia sedang libur sejenak setelah memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tidak dijelaskan kapan STY akan memulai petualangannya mencari pemain di Belanda. Namun yang jelas, pelatih 53 tahun itu tidak akan asal ambil pemain. Sintai Yong menambahkan akan kesulitan menjaring pemain-pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Pasalnya, mereka jarang mendapat menit bermain. Saat ini, Sintai Yong masih berada di kampung halamannya, Korea Selatan. Ia sedang libur sejenak setelah memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tidak dijelaskan kapan STY akan memulai petualangannya mencari pemain di Belanda. Namun yang jelas, pelatih 53 tahun itu tidak akan asal ambil pemain. Sintai Yong menambahkan akan kesulitan menjaring pemain-pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Pasalnya, mereka jarang mendapat menit bermain. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!